Intro Bencana tanah longsor dari tebing setinggi 60 meter yang menutup badan jalan Trans Sulawesi Poro Sereale Rindingalo di Toraja Utara sejak 2 hari terakhir membuat aktivitas ribuan warga keempat kecamatan hingga hari ini masih lumpuh Kurangnya perhatian pemerintah daerah membuat warga terpaksa menerobos lokasi longsor menggunakan roda 2 Padahal kondisinya sangat membahayakan dimana terdapat jurang yang sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan pengendara Namun karena akses ini merupakan jalur Trans Sulawesi yang menghubungkan 4 kecamatan di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat yang ramai dilalui kendaraan membuat warga prihatin dan berusaha membersihkan material longsor dengan alat seadanya Namun karena material tanah yang tebalnya mencapai 3 meter ditambah batu besar yang sampai saat ini masih menutup jalan tak bisa disingkirkan dengan cara manual sehingga kendaraan yang hendak menyuplai sembako keempat kecamatan yang di kecamatan Kepala Pitu Rindingalo, Awan Rantai Karuek, dan Barupu tak bisa dilakukan Kepala Lembang Sareale Antonius Randal Layuk yang berada di lokasi mengaku telah menghubungi pihak PUPR Provinsi Sulawesi Selatan Namun karena operator alat berat pulang kampung sehingga saat ini belum ada yang mengoperasikan Sementara pihak badan penanggulangan bencana daerah menurut Kepala Lembang saat ini alat berat yang biasa mereka gunakan rusak sehingga material longsor dan batu hingga siang ini belum bisa dibersihkan Mengharapkan kehadiran alat berat tetapi kami sudah koordinasi ke PUPR Provinsi bahwa alat berat ada di sekitar Lembang Sikuku tetapi alasan operator belum ada di tempat dan kami sudah mengupayakan melakukan secara manual tetapi sangat tidak mungkin kalau dengan cara manual kami akan mengelesaikan ini Jadi harapan kami semoga hari ini boleh dihadirkan alat berat karena sudah mengganggu aktivitas selalu lintas masyarakat terlebih kepada anak sekolah yang akan melintas kiri kanan pun boleh tidak bisa dilewati tanpa ada bantuan dari masyarakat Jadi kami selalu berharap semoga pemerintah boleh menghadirkan dan melindaklanjuti tindakan darurat yang sementara kami alami di Lembang Sireale dan Lembang Sikuku Warga berharap material longsor dan batu yang menutup badan jalan di wilayah perbatasan antara Lembang Sireale dan Lembang Sikuku bisa segera dibersihkan oleh Pemkap Toraja Utara sebab jalur tersebut merupakan akses utama warga untuk menjual hasil bumi ke Kabupaten Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan Joni Jurnal TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!